Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak cuma asal makan saja, kita tahu seninya makan Bahkan ini juga bisa jadi ide jualan Yang suka berdiri rambut Ini bisa jadi salah satu ide jual Kita mulai langsung saja bahannya Namanya Lumpiak Kipas Bahan-bahan yang digunakan adalah Sosisnya boleh macam-macam ya Beraneka mau rasa sapi, mau ayam, mau keju boleh terserah Kemudian ada kulit lumpia Kulit lumpia itu teksturnya lebih lembut Lebih nipis dibandingkan kulit Pekan kemarin kita kan pakai tangsit Kalau tangsit itu dia lebih tebal Kalau ini lebih lembut ya, berbeda Nanti ketika digoreng hasilnya juga berbeda Lebih kriuk, lebih crispy Ini ada dua bahan, alatnya tusuk sate Ini nanti ada minyak goreng seperti biasa untuk menggoreng ya Ya, alatnya biasa teflon Bagi nanti langket Betul Kemudian ada saus Bisa mayonaise juga Oke anak-anak, nanti jadinya seperti ini ya Ini bocorannya seperti ini ya Nanti seperti apa cara membuatnya bisa jadi cantik seperti ini Mari kita saksikan bersama-sama ya Langkah berikutnya Yang pertama yaitu memotong sosis ya Kita potong jadi 4 bagian Kemudian kita sisihkan dulu Berikutnya kita buat kipas dari kulit lumpianya Seperti buat kipas kayak bikin kerajinan tangan tuh buat Yang dari kertas ya Iya, sama Ini juga kayak bikin karya kerajinan tangan gitu Tapi ini bisa dimakan Ya bun, enaknya Betul, jadi lucu tapi enak dimakan Ya, kita buat seperti ini Sampai habis, sampai ujungnya ya Oke Sosisnya juga bisa diganti krep gitu ya Apa itu mis yang gurita itu lah Bisa ya Atau yang seafood ya Oke, seperti ini kita buat Seperti kipas ya Kita tetap jadi dua Tengahnya jangan lupa kasih sosis Ya Di dalamnya kasih sosis Seperti ini Sama ya ujungnya Kemudian kita tusuk Hati-hati tusuknya Karena ini tajam ya Oke Kita tusuk seperti ini Sampai ujung Ya Ini teman-teman kakakku Kemudian kita taruh ini sampai tiga ya Kita buat tiga kipas Oke, taruh dulu Kita buat kipas lagi Ya Bantu ya Jadi ini memang melatih kesabaran juga Dan melatih Kerapian ya Miss Jadi kita membuat kipas Karena seni itu indah Jadi harus jangan sabar Apalagi seni memasak Harus hati-hati Oke Seperti ini ya Gak boleh buru-buru Kemudian kita tusuk lagi Lanjutin yang ini ya Oke Ini berselang-seling ya Jadi supaya hatinya cantik Sisi satunya Ya Gini ya Hati-hati Menusuk Kalau kesulitan Bisa minta bantuan Orang dewasa Boleh masak bareng-bareng sama Mama Nanti kita isi tiga Jadi sisi yang masih Satu lagi Seperti ini ya Kita susuk Ya Sudah jadi Cantik sekali Ini nanti kalau kita goreng Jadi membar Kayak kipas Iya betul Setelah selesai Membuat kipasnya Sekarang kita mulai Tuangkan minyak Ya Terus Nyalakan apinya Apinya bisa besar dulu Kemudian nanti Kalau sudah Panas Kemudian kita sudah Mulai menggoreng Apinya kita kecilkan ya Karena nanti takutnya ini Gampang gosong Jadi lumpia ini Gampang gosong ya Jadi anak-anak Cepet banget Cepet banget Ini harus hati-hati ya Kita bisa Mencoba dulu Apakah sudah panas Atau belum Oh belum ya Jadi ciri-cirinya Minyak yang sudah panas itu Keluar gelembung Keluar gelembung Karena minyaknya Sudah panas Ketika akan menggoreng Anak bisa Ini Lipatannya Agak kita buka ya Supaya nanti ketika digoreng itu Bisa mekar bagus ya Kemudian kita masukkan Dengan api kecil Jadi apinya dikecilkan dulu Kemudian kita goreng Kita masukkan Karena ini Wajannya itu agak lebar Maka kita bisa Langsung menggoreng Dua atau tiga Kalau teflon kalian kecil Satu-satu gak apa Oke Kita tunggu sampai kering Nah ini nanti ketika kering Akan terbentuk kipas Bagus sekali Ya ini sudah kecoklatan ya Berarti artinya Ini kipas kita sudah matang Sudah bisa kita angkar Jangan lama-lama ya Nanti jadinya kipas hitam Nanti terlalu Alias gosong Cantik sekali Setelah matang Jadinya seperti ini Kemudian Kita goreng lagi Yang selanjutnya ya Oke Ini gorengan yang kedua Kita angkat Karena ini sudah kekuningan ya Kemudian tahapan yang terakhir Nanti kita akan menghias Di piring saji ya Oke Anak-anak Tahap terakhir ya Kita plating Kita bisa kasih Garnish saus Kalau ada mayo Suka mayo-mayo ya Tampilannya sudah cantik sekali Kipas-kipas Kemudian kita beri Saus di atasnya Oke Simbel kita hias ya Plating terakhir bisa digarnish Dengan saus tomat Atau saus pedas Atau mayo Yang anak-anak suka Kita kasih di tengahnya Biar cantik ya Pasti sosisnya Iya Sampai habis Oke Kalau gak suka saus Cuma gak apa Langsung dimakan sudah enak Oke Seperti ini Iya Alhamdulillah Simba cooking kita hari ini Sudah selesai Selamat mencoba Selamat mencoba Anak-anak ya Bersama keluarga Wuiwi dan misana kami Sampai jumpa lagi Insyaallah Ciba cooking lanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi